Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih Masih setia di channel Sang Prama dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhya pil godiari ini Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya pil godiari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai ajuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke? Lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhya pil godiari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semestapa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini teman-teman Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya pirgo Mungkin saja energi ini resonate Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik, pada poin pertama Kita akan melihat peruntungan teman-teman pil godiari ini Dan disini ada kartu Ace of Cups Kartu yang sangat istimewa teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi Dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman pirgo di hari ini Yang gimana teman-teman pada hari ini Hari Selasa tanggal 12 September tahun 2003 ini Dengan hadirnya kartu Ace of Cups Terkait dengan kondisi peruntungan teman-teman pirgo Saya rasa ini memberikan sebuah energi yang sangat positif Di dalam kehidupan teman-teman pirgo Seperti yang saya katakan sebelumnya Bahwa kartu ini sangat positif teman-teman Sangat istimewa Karena di dalamnya mengandung sebuah Lambang kebahagiaan Lambang kesuksesan Lambang keberhasilan Dan sebuah lambang-lambang Reski-reski yang sangat berlimpah teman-teman Nah Saya rasa Kamu memiliki sebuah potensi yang sangat besar Untuk bisa berhasil Untuk bisa sukses Baik di dalam pekerjaan kamu Ataupun di dalam posisi usaha dan bisnis teman-teman pirgo Dan kemudian Pada kartu yang kedua Di sini ada kartu King of Cups Ataupun Raja Cangkir teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu kedua ini teman-teman Ya saya rasa dengan sebuah Reski-reski yang sangat berlimpah Sebuah potensi keberhasilan Kesuksesan yang akan kamu dapatkan Pada kartu pertama ini teman-teman Pada kartu kedua ini saya melihat Kamu akan merasakan sebuah kehidupan Yang sangat mapan Sebuah kehidupan yang sangat makmur Dan sebuah kehidupan yang benar-benar Sangat luar biasa teman-teman Ada sebuah potensi Untuk teman-teman pirgo Yang mungkin saat ini sedang bekerja Di dalam sebuah perusahaan Ataupun instasi lainnya Saya melihat disini Ada sebuah potensi Kenaikan karir Kenaikan jabatan Yang bisa saya katakan Akan sangat luar biasa teman-teman Akan sangat-sangat melejit Dan kemudian pada kartu yang ketiga Disini ada kartu Knight of Cups Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga ini Sebagai energi penutup Terkait dengan kondisi peruntungan teman-teman pirgo Tidak ada yang saya rakukan Terhadap ketiga kartu ini teman-teman Karena pada ketiga kartu ini Memiliki sebuah energi Memiliki sebuah Sinkronisasi yang sangat positif teman-teman Dan ya secara garis besar Sebuah keberhasilan Kesuksesan lah Yang akan teman-teman pirgo dapatkan dan rasakan Maka saya rasa untuk teman-teman Yang memiliki jodoh pirgo Jika selama ini kamu masih kesulitan Ataupun mengalami sebuah kendala-kendala Baik itu terkait dengan Kamu masih kesulitan Di dalam mencari sebuah pekerjaan Ataupun Hal-hal yang tidak lancar Terkait dengan kondisi usaha Dan bisnis teman-teman pirgo Nah inilah waktunya bagi kamu Untuk berbahagia teman-teman Karena kesedihan kamu Kelu kesah kamu selama ini Ini akan membuahkan hasil yang sangat positif teman-teman Dan berending yang sangat baik Tetapi Ada sesuatu hal yang harus kamu korbankan Di sini teman-teman Karena dengan adanya sebuah pencapaian di sini Baik sebuah Kamu menemukan Baik untuk teman-teman pirgo yang mendapatkan sebuah kenaikan jabatan Ataupun pekerjaan lainnya Nah di sini Sebuah pengorbanan itu adalah Kamu harus meninggalkan keluarga kamu teman-teman Dan mungkin Bekerja jauh Mungkin beda daerah Ataupun beda negara teman-teman Tetapi pada intinya memang Ya ini adalah sesuatu hal yang positif Yang dimana Kesempatan ini memang harus kamu ambil teman-teman Karena Dari sinilah Kamu akan menemukan sebuah kehidupan Yang akan benar-benar sangat luar biasa Maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia pirgo Kamu harus berjogor Dan kamu harus gerak klaim Energi yang sangat positif ini teman-teman Agar benar-benar bisa terjadi Dan termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian Di poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan finansial ekonomi Teman-teman pirgo di hari ini Lalu energi semestapa saja Yang akan disampaikan teman-teman Melalui kartu saya Yang berikutnya Dan pada kartu yang pertama Disini ada kartu The Magician Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu yang pertama teman-teman Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi Teman-teman pirgo The Magician Saya rasa Ini adalah sebuah efek Dari hal-hal yang sangat lancar Terkait dengan kondisi pekerjaan kamu Ataupun terkait dengan kondisi usaha Teman-teman pirgo Yang dimana teman-teman Dari kelancaran-kelancaran tersebutlah Ini akan membuat Kondisi finansial ekonomi Teman-teman pirgo akan sangat lancar Ditambah lagi dengan hadirnya kartu pertama ini The Magician Ini akan membuat kamu teman-teman Lebih mudah untuk mengambil Untuk membuka dan menarik segala reski-reski Agar datang di dalam kehidupan Teman-teman pirgo Dan kemudian pada kartu yang Kedua disini ada kartu Seven of Wands Ataupun tujuh tongkat teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu kedua ini Pada kartu kedua ini Melambangkan sebuah Sikap ketegasan Sikap keberanian Dan mengalahkan sebuah kesulitan Itu artinya Ada beberapa hal masalah-masalah Yang memang saat ini terjadi Di dalam kehidupan teman-teman pirgo Terutama terkait dengan kondisi keuangan kamu Dan saya rasa Seperti yang saya katakan sebelumnya Bahwa jika kamu memiliki sebuah ketegasan Dan kamu memiliki sebuah keberanian Untuk mengorbankan Segala sesuatunya teman-teman Ya mungkin itu tadi Meninggalkan keluarga kamu Demi mencari sebuah pekerjaan Di luar kota Ataupun di luar negara teman-teman Tentunya segala kesulitan Kesulitan yang kamu hadapi Terkait dengan kondisi keuangan kamu Pastinya akan dapat kamu selesaikan Dengan baik Dan kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada kartu Queen of Pentacles Ataupun Ratu Coin Pada kartu ketiga ini teman-teman Menggambarkan Kesempurnaan tentang seseorang Dalam tanda kutip Teman-teman pirgo Tidak hanya Cukup secara materi Tetapi juga hal-hal yang lain Itu artinya Kamu akan mendapatkan Apa yang kamu inginkan teman-teman Baik itu rumah Mobil Dan ya hal-hal lainnya Yang kamu inginkan selama ini Maka untuk teman-teman Yang memiliki jodhia pirgo Disini kamu harus bersyukur Dan kamu harus segera klaim Energi yang sangat positif ini teman-teman Agar benar-benar Bisa terjadi Dan termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian Di poin yang terakhir teman-teman Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Pirgo di hari ini Lalu energi semestapa saja Yang akan disampaikan Melalui kartu saya yang berikutnya Dan pada kartu yang pertama Disini ada kartu nine of pentacles Ataupun sembilan koin Jika Energi pada kartu pertama ini Saya fokuskan terhadap Situasi kondisi kehidupan Asmara Teman-teman pirgo Yang saat ini Sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini Sudah memiliki pasangan Saya rasa di minggu kedua Bulan September tahun 2003 ini Untuk teman-teman pirgo Yang sudah berumah tangga Ya bisa saya katakan Ini adalah minggu-minggu Yang paling membahagiakan Bagi kehidupan Rumah tangga kamu teman-teman Karena Ya dengan berbagai pencapaian Yang akan kamu dapatkan Dan rasakan Saya melihat disini Ada sebuah risk-risk yang sangat lancar Dan ada sebuah potensi Kamu akan selalu diliputi Kamu akan selalu diselimuti Dengan Energi yang sangat positif Teman-teman Sehingga Inilah yang akan menimbulkan Menyebabkan kehidupan Teman-teman pirgo Akan semakin harmonis Dan bahagia Dan untuk teman-teman pirgo Yang sedang berpacaran Kamu jangan khawatir Teman-teman Karena pasangan kamu Tidak akan pergi Meninggalkan kamu Percayalah Bahwa pasangan kamu Itu memiliki sebuah komitmen Yang sangat tinggi Dan ya bisa saya katakan Kamu memiliki sebuah Mimpi yang sama Bersama pasangan kamu Untuk bisa bersatu Untuk bisa bahagia Di kemudian hari Dan kemudian Pada kartu yang kedua Disini ada kartu Night of Pentacles Jika energi Jika energi pada kartu kedua Saya fokuskan terhadap Situasi kondisi kehidupan Asmara teman-teman pirgo Yang saat ini Jomblo single mom Dan single dad Untuk teman-teman pirgo Yang saat ini Sedang jomblo Meskipun saat ini Kamu sedang sendiri Teman-teman Akan tetapi Kamu dapat merasakan Sebuah kebahagiaan Kebahagiaan Tidak hanya Dengan seorang pasangan Teman-teman Akan tetapi Kamu pasti bisa dapat bahagia Kamu juga pasti Dapat bisa bahagia Dengan orang-orang Terdekat kamu Baik itu sahabat Ataupun keluarga kamu Teman-teman Maka Nikmatilah waktu Kamu saat ini Dan tidak ada lagi Kata untuk bersedih Untuk teman-teman pirgo Dan untuk teman-teman pirgo Yang saat ini Sedang PDKT Ataupun sedang dekat Dengan seseorang Slow saja teman-teman Tidak perlu terlalu Kamu gejarlah Karena Usaha kamu Sudah cukup maksimal Dan saatnya Kamu menikmati Buah pendekatan kamu Itu artinya Ada sebuah potensi nih Seseorang yang Sedang dekat dengan kamu Ini respect terhadap diri kamu Teman-teman Terhadap segala usaha Yang sudah kamu lakukan Dan kemudian Pada kartu yang ketiga Di sini ada kartu Three of cups Ataupun tiga cangkir Nah Ya bisa saya katakan Teman-teman Secara garis besar Energi kartu ketiga ini Sebagai energi penutup Terkait dengan Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman pirgo Kamu di sini Akan menemukan Berbagai kebahagiaan Keberuntungan Di dalam kehidupan Kamu teman-teman Baik untuk teman-teman pirgo Yang menjadi tulang Unggung keluarga Nah Inilah waktunya Bagi kamu Untuk bisa berbahagia Karena kerja keras Yang sudah kamu lakukan Selama ini Akan membuahkan Hasil yang sangat positif Teman-teman Dan tentunya Untuk teman-teman pirgo Yang sudah berumah tangga Ataupun yang sudah memiliki pasangan Ini adalah sebuah kabar baik Untuk kamu juga Karena memang Sebuah kebahagiaan Kebahagiaan Dan kebahagiaan lah Yang ingin Ataupun yang akan tercapai Yang akan selalu terjadi Di dalam kehidupan Asmara kamu Maka Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak pirgo Di sini Kamu harus benar-benar Selalu bersyukur Teman-teman Dengan energi Yang sangat positif ini Dan Kamu harus Gerak-gerak energi Yang sangat positif ini Agar benar-benar bisa terjadi Dan termanifestasikan Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian Kita akan melihat Angka keberuntungan Teman-teman pirgo Di hari ini Dan angka keberuntungan Kamu hari ini Adalah Angka satu Teman-teman Maka saya rasa Inilah readingan Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak pirgo Di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap Bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton